Sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO, SG, pengendara mobil Audi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan seorang mahasiswi di Cianjur. Hingga kini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Gakum Lantas Polres Cianjur. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SG, pengendara mobil Audi yang diduga menabrak Amalia Nuraini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, Jawa Barat, hingga minggu siang masih menjalani pemeriksaan di ruang unit penegakan hukum Polres Cianjur. Sebelumnya pada jumpa pers Jumat 27 Januari, SG sempat membantah tudingan terlibat tabrak lari. Ia mengaku memang mengikuti iring-iringan mobil polisi karena pemilik mobil berada dalam kendaraan lain dalam konvoy polisi tersebut. Tetapi ia membantah tudingan menabrak korban. Namun Kabit Humas Poldau, Jawa Barat menegaskan berdasarkan pemeriksaan rekaman CCTV dan saksi di lokasi kejadian, tersangka pelaku tabrak lari justru mengarah ke kendaraan sedan berwarna hitam yang dikendara ESG. Sebagai tersangka, lakalantas yang melanggar pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 3.10 ayat 4, Junto pasal 3.12 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan akutan jalan raya, di mana ancaman hukuman sampai 6 tahun penjara. Selain menetapkan ESG sebagai tersangka, polisi juga menyita sedan yang dikendarai sebagai parang bukti. ESG sempat masuk daftar pencarian orang selama beberapa hari sebelum akhirnya menyerahkan diri ke mako Pores Cianjur pada Sabtu malam. Kuasa hukum ESG menyesalkan kliennya mendapat status DPO lantaran selama ini belum pernah diperiksa. Bahkan kliennya menyerahkan diri ke Pores Cianjur atas inisiatif sendiri. Nah, faktanya bahwa sugem ini tidak pernah dianggir, tidak pernah diperiksa. Itu kemudian tiba-tiba dinyatakan DPO. Nah, risikonya DPO itu akan menambah korban. Kecelakaan itu terjadi pada Jumat 20 Januari 2023. Korban bernama Selfie Amalia Nuraini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kincana Cianjur, tewas tertabrak salah satu mobil yang ikut dalam irik-iringan rombongan polisi saat sedang mengendali sepeda motor di Jalan Raya Bandung Cianjur, Jawa Barat. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat.